Halo, kelihatan? Kelihatan, Prof. Oh, ya, ya. Terlihat, Prof. Kelihatan? Halo, selamat pagi semuanya. Dari Residen, Senior Kluadir Adil, Prof. Jok. Dan semuanya. Saya mulai dengan virus palus ya. Virus palus ini sudah biasa. Ulang-ulang saja. Lalu ada intrupsi, langsung saja intrupsi ya. Insiden virus palus kira-kira 2 per mil ya. Di seluruh dunia ini 2 per mil. Virus palus 0,9 per 0,8 per 1.000 live burst ya. 0,2 sampai 3,5. Bali Nusa kira-kira 4 per mil ya. problem. Ini biasanya. Eh, ini repressing untuk Idris palus. Untuk Presiden. Nah, ini ya. Bahwa Idris palus itu ada yang communicating, ada yang non-communicating. Saya ulang karena waktunya lama ya. Communicating itu artinya semua sistem ventricle terus berfungsi obstruksi di penyerapan. Itu disebut communicating ya. Obstruksinya di sistem penyerapan. Di support. Di sub-run-wit. Obstruksinya disebut communicating ya. Sehingga sub-run-wit juga lebar ya. Part lebar, ventricle lebar, ventricle lebar, kiri-kanan lebar. Itu disebut communicating Idris palus. Hati-hati dengan brain atropi ya. Sebenarnya brain atropi hati-hati ya. Dan non-communicating kalau ada sumbatan di mana saja. Ini dibagi dengan tri apa ya. Tri pentakular dan sebagainya macam-macam. Tapi kalau ada sumbatan di pentakul lateral, di pentakul tiga, di aquadek, di pentakul empat, di polimen Mondo atau Luska, kalau ada sumbatan di situ, disebut juga non-communicating. Itu ininya macam-macam itu filosofi dasarnya. Jadi ada yang menyatakan, Yomandia sebutkan sebenarnya boleh disebutkan semua idris palus obstruktif. Tergantung obstruksinya di mana. Kalau di penyerapannya disebut non-communicating. e-communicating kalau di lain-lain disebut non-communicating. Pada prinsipnya obstruksi daripada hidroinous system of hydrosipalus. Ya, hidro, biasa ini, cepalus, head ya. Imbalance, biasa ya. Information sudah tadi ya. Communicating dan ada lateral pentacle macam-macam ini ya. Texas covid overproduksi itu semua ya. Law. Kemudian ini prinsipnya bahwa ada namanya FH FH ada tulisannya di bawahnya ya. Largest lebar terlebar dari frontal horn kemudian namanya ID internal diameter top inertable itu FH per ID. Kalau itu dipakai ada namanya BPD bipedital ya. Lebarnya bipedital kemudian ada UH occipital horn ya. Nah occipital horn ini sering di frontal itu normal bioccipital hornnya lebar. Sehingga dulu pakai patokannya FH per ID sering terjadi istilahnya under diagnos karena kadang-kadang hanya di belakang yang lebar. Ventikal lateral serventikal contohnya ini ya. Kalau misalnya pakai FH per ID kurang dari 40% normal 40-50% borderline lebih dari 50 suggest as supposed to be herdus balus ya. Kemudian dipakai jalan tengah pakai EVAN ratio or index ini yang kronis tentu ya. Kalau aku tidak bisa dipakai. Itu EVAN ratio itu sama dengan frontal horn per ini ya per BPD ya biperietal. Jadi FH per biperietal disebut EVAN ratio itu garis jalan tengahnya karena sering anda pernah pasti semua pernah lihat ininya kecil posterior yang lebar. Sagittal MRA so timing of the corpus calusum pada kronik terutama atau upward boeing of corpus calusum. Di penitip tadi EPAN FH per ID ini dulu IP ya IP ini sama dengan BPD ya ini bioman terbaru ya ini juga dari rasa sistem biar tahu sistem-sistem apa diameter diameter ini yang perlu ya normal cerebrospinal production volume and pressure buck flow atau pressure tekanannya buck flow alirannya buck flow itu kalau digampangkan misalnya ada tekanan di pentacle tinggi kemudian meremes lah ke interstisial itu disebut buck flow itu adalah contoh kasarnya pada anak-anak pediatrik newborn 1-10 total polymer 5 ml kemudian formation-nya 25 ml per day jadi kulit dia diproduksi dan diserap kemudian pressure-nya kira-kira cm 9-12 itu 9-12 cm licor ini tidak boleh diukur pada pediatrik dengan invasif di otak ini diukur measure in the lumbar super base with patient relax in the lateral di covitus position ini diukur tidak langsung di otak penat dianggap sama kita critical appraisal kita menilai seberapa sampai ke lumbar itu perlu juga tekanan ada pasti gradient tekanan kecuali yang patologis diukur jadi pada orang dewasa licor di dalam tubuh ada 150 50% di tracenya 5% di spinal di di spinal itu 50% produksinya 0,3 sampai 0,35 mm per menit tadi kan 25 meter per day jadi satu hari 450 sampai 750 per liter pada orang dewasa presenya 7 sampai 15 bisa kita ukur pasis 7 sampai 15 lebih dari 18 disebut abnormal yang kurang dari 18 sampai 20 kalau dewasa kalau mudah 18 sampai ini sebut abnormal nah ini lingkaran kepala head circumference head circumference ini semua ada nanti di apa ini ya di Greenberg ini ada lingkaran kepala bedanya dan ini ada disitu umurnya berapa yang berapa yang berkandungan setelah postpartum berapa ada disitu apalkannya kira-kira waktu melahir berapa postpartum satu bulan dua bulan berapa lingkaran kepala lingkaran kepala adalah lingkaran yang terbesar pilih lingkaran yang terbesar di kepala yang kemana itu spesifik etiologi dari type 2 malformation dengan atau dengan atau tidak dengan ini jari-tipe 1 lakuaductus stenosis ini semua ada ya ini dibaca aja pos meningitis dos palus pos SAH poyat kemudian nah ini ini ada spesifik cases kadang-kadang kalau ada tetacod atau meningomielokel meningomielokel tadinya satu aja ada sarap keluar mengisi disini sebut mielokel itu konsensusnya kalau kalau hanya lima tinggalkan ada spesifik meningo sebut 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 misalnya kalau ada dengan meningo enjel sepalu kel dan hidrosipalus seperti ini ada dua teori ya cepat ini bisa jadi penelitian setiga ya apakah hidrosipalusnya ini terjadi di dalam kendungan di luar boleh karena tetapnya tertarik sehingga sumbatan terjadi di porumen Maginida Luska karena detetnya di belakang sini sehingga dipikirkan bagaimana kalau misalnya tidak terlalu besar ini, selesaikan dulu detetnya sehingga tidak terjadi virus balus dan sebaliknya, kalau terjadi detet seperti ini, atau spina bipida atau meninggalkan kegel 80% tambah kurang itu disertai dengan virus balus kemudian karena biasanya disertai virus balus karena tertarik itu, meskipun sudah dioperasi mungkin teknikal, teknik untethered-nya tidak sempurna sehingga masih tethered kalau kita lihat skematis gambarnya skematik ini begitu tethered ini kita lihat ya lowest functional nerve root identified lowestnya identifed dulu ya lihat disini bahwa ada waktunya banyak lihat ya ini ya root in stretch position root in stretch position terbalik ya balik in stretch position lowest functional root rootnya terbalik ini ya terbalik ya lihat root in stretch position like this balik in stretch position kemudian setelah dipotong ini yang benar take potongnya set naik kita lihat sekarang ya nap root in downward oblique position nah ini yang benar ya naik ke atas ini yang disinyalir nanti kalau ada penelitian kalau waktunya banyak ini tidak bisa untuk S3 karena waktu banyak dulu ya atau sekarang harus semua pasien dengan meningitis tidak sudah dibuat datanya lengkap ya juga laporan operasinya sehingga nanti bisa kita membuat penelitian yang betul-betul dengan ini apakah tidak akan terjadi dos balus kalau ada dengan kalau ini ada tether pasti dos balus kemudian ya entah kapan sesuai dengan growth-nya due to growth-nya tertarik dia ke bawah seperti tether seperti anot jari modelnya sistem nah sign and symptom ini sudah biasa ya saya tidak usah sebutkan sign and symptom presiden berasara harus tahu ya yang di samping tahu juga harus kenapa terjadi setting sun sign kenapa peninut sindrom kenapa terjadi itu kenapa kenapanya itu tambahannya kalau koas dan dokter umum boleh ini aja cukup tapi kalau berasara harus tahu kenapa ini contohnya kalau besar kalau kita lihat sepintas ini ilmu DM-nya atau ilmu DM boleh ikut ya ini ya karena membesar ready pace karena tekanan di dalam tinggi pena-pena drenasenya tidak bisa melalui sinus sistem sinus sinus para cirus dramatis tidak bisa dia karena tekanan di dalam paksa mengalir kedua jadi pena-pena prominent kemudian karena lebar kepalanya rambut jadi tipis jarang kelihatannya lebar juga rambut rusak ini ya sunset sign itu jelas fontanela terbuka cembuk ini ya kalau pikirkan kalau begini misalnya ada anak keluhan kalau fontanela sudah nutup belum kalau fontanela sudah nutup seperti ini yang maksudnya arrested tidak ada gunanya di drenasel kalau fontanela sudah tertutup kepalanya besar tidak ada tanah-tanah intrakranial meningkat itu artinya arrested hidrosipalus jadi kesimbangannya tidak usah di drenasel yang perlu adalah kosmetik kalau mau rekonstruksi kepala kenapa bisa terjadi begitu nanti ya nah ini contoh-contoh ya oh ini kepalanya besar nanti ini lihat ya ini mungkin sudah arrested arrested dengan kepala besar ini tapi fontanela terbuka ini jangan di ETP drain ETP sampai ke dalam drain dulu begitu dia mengecil rekonstruksi kepalanya kontruksi saya belum pernah kerjakan kita sama-sama ada banyak cara yang penting adalah supaya saya pernah kerjakan sekali saja yang terlalu besar meninggal karena apa saya melupakan kalau mengecilkan kepala sinus sagittalis superior dura terlipat-lipat sehingga blokade daripada sinusnya mungkin itu mengecilkan itu tanpa memperhatikan holding daripada sinusnya ini contoh-contoh kasusnya dioretik masih kalau misalnya sementara bukan definitif treatment ini bisa dosis-dosisnya dikepalkan ada ini di greenberg yang terbaru dosis cings apa itu berdasarkan harus tahu kalau saya jawab kalau saya tanya apa dipakai untuk apa apakah ini definitif atau sementara sambil menunggu definitif treatment goal terapinya goalnya adalah lihat baca ya normal size of ventricle are not the goal of treatment some children have positive of brain tissue goal optimum neurologic function which usually requires normal intervention and a good cosmetic goalnya bukan normal ventricle masih ventricle nya ada PC bukan cek klinis cek berfungsi pendak cek yang lain-lain yang menurutkan bahwa antrakranialnya normal ini ventricle petronial sun ventricle kalau misalnya disini lihat ya di cocker point dimana institusi dimana sisi kulitnya supaya tidak bocor disitu dimana membuka duranya dura dianjurkan di sekecil mungkin bila pelu pas ukuran sun ukuran ventricle character kemudian ingat bahwa hati-hati ada pena waktu buka berdoa sebelum buka dura itu dibawahnya tidak ada pena bateri kan cepat berhenti susah nanti begitu kempes otaknya malah berdarah doanya harus banyak sebelum buka dura kemudian yang kedua begitu kelihatan aranuin jangan langsung dicoblos robek aranuin sikit apalagi itu kanan tinggi sehingga otaknya kelihatan kalau aranuin masih utuh kamu coblos bisa dorong sini bridging pin bisa putus berhati-hati yang perlu adalah ukur setiap presiden tidak boleh pakai kira-kira ukur seberapa harus masuk di bawah sini kalau bisa agak di atas ujungnya di atas permen mondu agak ke depan di sini yang tidak ada plexus nah ini kalau penticulum atrial sun ini kalau anak kecil juga susah susahnya apa sering ini kan istilahnya atrial catheter too short due to growth sering repisi perhatikannya jangan mau menungguan penan jugularis atau cabang-cabang yang menunggu penan jugularis disitu dikat lu harus hati-hati sekali terpaksa kalau misalnya intoleran di abdomen kita pikirkan ETP dulu kalau ETP tidak berhasil pikirkan yang baru pipisannya baru pikiran bentuk arterial sun ini ini saya ingat ini yang saya rekonstruksi yang saya sebutkan oper santing berduanya satu jenis saja ada sun too low opening pressure of the valve bukaan opening pressure itu misalnya sun low opening pressure medium opening pressure and high opening pressure itu harus dihafalkan low pressure generally kurang 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 duduk sebentar kemudian mulai sakit kapal tambah keras itu bisa jadi opening pressure too low defuse mening enhancement cerebral and or spinal kalau too low itu bahaya duduk lama sakit kepala itu artinya opening pressure itu ganti itu kalau pakai yang bisa pipisan yang ada opening pressure yang bisa diatur itu diatur dinaikkan tekanannya itu ganti dengan lebih kalau misalnya pada normal pressure hidus palus keberhasilan menggunakan low pressure low pressure low pressure opening pressure itu lebih baik hasilnya cuman jangan terlalu cepat dia mobilisasi biarkan dia 7 hari 24 tidur miring-miring dan sebagainya sehingga kuat kalau langsung mobilisasi bisa terjadi subdural yang atum kronisnya lebih banyak belum sticky dia perlu diperhatikan miskoneksion miskoneksion sering terjadi pada setiap koneksi di sun di device tidak boleh menggunakan 3-0 itu di di Greenberg 3-0 dia akan memotong sun kalau kecil pakai 2-0 setiap koneksion at any part of the device yang kedua jangan menyambung peritoneal catheter dimanapun di level manapun tidak boleh sambung ganti seluruh kalau mau ganti hanya mengganti peritoneal catheter ganti seluruhnya sampai di felt kenapa setiap ikatan menggunakan apapun di sepanjang jalur peritoneal catheter dia akan lengket dengan jaringan sekitarnya kemudian kalau ada pertumbuhan gerut bisa menarik ke atas putus bisa juga ke bawah yang di bawah yang di atas tertarik juga bisa diskoneksi malah di atas atau putus ini ya ini koneksi dengan koneksi dengan koneksi memilih semua koneksi tidak koneksi dengan koneksi ini ya penjelaskan dari sun terlalu tinggi tinggi itu bisa pemilihan opening presenya terlalu tinggi bisa juga ada infeksi dikit-kit atau kualitas selesannya tidak bagus sehingga ada granulasi atau kualitas kuman di situ ada jaringan debris di situ atau ini ya di sepanjang leher itu ada mungkin kualitas silikon tidak bagus lengket jaringan di situ kalau ada dilapisi silikon lengket sehingga terjadilah stenosis di situ tandanya apa sun berfungsi baik berfungsi baik sunnya tapi kalau sekali-sekali didikan membaik cuman masih ada tanda-tanda tekanan intrakhanial meningkat ini bisa bisa sunnya baik tapi disini halo saya mau informasi apa pointer saya kelihatan ya saya ngomong terlalu cepat ya bisa didengar bisa nah ini yang saya bilang tadi kalau F1 ratio kan depan saja FH per ini ya jadi di belakang bisa besar gini jadi under under diagnos bisa kalau pakai yang apa ini index FH per ID itu ya pakai light HBPD itu bisa lebar di belakang kemudian ini trajectory your pentaculat catheter orang lain itu baca green bears sama human itu luar biasa ada ya pressure pressure itu supaya tidak banyak luka di depan juga luka dan draping banyak jadi pressure pressure itu kalau menurut ukuran menurut ukuran carilah di posterior horn kalau di scan lihat ini dimana itu dimana kalau pakai patokan ukuran-ukuran itu adalah 4 cm di atas inion dan 6 cm ke lateral kalau pakai itu nanti ukurnya kalau di belakang kalau tiduran terpencet pakai yang ukur dimana yang paling lateral ini ya yang lateral ukur begitu ketemuni ukuran masukkan ke arah situ agak di depan begitu liqueur keluar rasa set tarik mandarinnya ukur dia sampai dorong ke peramen mundur di depan peramen mundur itu threshold kalau misalnya ujungnya belum sampai di depan peramen mundur kalau pentacle menyempit plexus koroid ini semuanya kemungkinan buntu oleh karena plexus koroid itu tinggi itu kenapa pressure pressure itu kalau sesuai ukurannya masang ini gampang ya kecil ini karena apa ini melengkung nanti bawah sini begitu nusup pasti ada yang kena ya kalau pakai ukuran ini kalau kecepit pendekalnya kena begitu kuat dorong saya dulu waktu presiden lebih suka pakai pressure tapi terserah mana yang paling suka undungan dan keringan yang berasa kin kin ini hati-hati ya kalau kinnya di sini agak di depan sikit ya dorong ingat bisa kena tembus ke sini ya begitu ingat begitu agak harus ada sudut sedikit ke depannya sudut ke depan itu jangan di sini ya di tempat yang paling lateral ada sudut sedikit ke depan sehingga begitu kuali 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 dorong ya masuk ke sini ya kalau dia dorongnya lurus bisa tembus ke sini ya sama cek situ jadi kadang-kadang agak ke depan sedikit salah ukuran bisa tembus di sini ya kok panjang sih gak keluar-keluar banyak merusak ya itu kalau kin lebih aman cari dari pengalaman saya di buku lebih aman cari yang titik yang paling lateral di sini latihan istilahnya learning cup akan terasa tes masuk pentacle tarik mandrinnya mendorong ya kin selalu harus hati-hati kadang-kadang kalau kin kita dorong sesuai dengan kantus medial dan patah misalnya bisa ke depan dorong kok jauh sekali masuk ke sini ya itu dan sama kadang-kadang pentacle juga masuk ke sini ingat ukur selalu residen itu ukur ini placement tip of pentacle character placementnya kalau misalnya pakai pressure dari yang paling lateralnya arah depan sini ini kinnya sering salah harus ke depan dikit begitu keluar kena kalau di sini misalnya begitu likuar keluar tarik mandrin dorong dia akan dorong ke situ dia akan terus ini kalau tanpa mandrinnya dia akan masuk ke situ pelan-pelan nanti kalau di di skanto MRI akan kelihatan bayangannya bengok ke situ itu dari samping dari depan juga kalau konsen kadang-kadang kelihatan dorong ke situ masuk ke pentacle lateral ukur ini contohnya yang salah masuk ke sini butuh di sini ya tuh gitu pentacle square root buntu kayaknya pentaclenya udah hilang kok naik ini belum lebar belum matropi ini contohnya kemudian setelah ditunggu berapa lama jadi lebar begini ya buntunya kelihatan di sini pentacle square root yang dibuka ada ini ya nah ini kalau yang benar yang salah ini karena didorong terus salah tidak merasakan tembus di sini terus didorong masih sampai ke sini ya setelah menghalir lekuornya lekuornya lama-lama masuk peksus kemudiannya placement atau peritoneal cardeter ya midline paramedial peritoneal cardeternya di abdomen bisa midline paramedial di extension of placement gimana maunya sel bisa di midline itu langsung trauma sedikit kotor sakit tapi ingat jahit pas siang dan peritoneum harus ketemu dan jangan terlebar mukanya pastikan bahwa peritoneum ketemu ya pipisan oh ini sebenarnya ini ya lihat nih harus di junior menentukan ini restri tindak ya junior menentukan kalau di upload skis biasanya dari jauh dikirim kita jadi serba susah ya ini kalau NPH yang seringnya low penimpresor kalau ini infeksi kalau ada infeksi di sini tinggi di kanannya dari jauh cari di tempat yang ini sudah bekas infeksi di sini kemudian ingat kalau tipis seperti ini jangan pakai elastic bandit terlalu keras kemudian ingat feltnya terus subgaleal minimalnya kalau boleh spiritualnya biasanya robek usah menjahit ditempel aja kalau galia 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 pun harus jahit rapat kemudian kalau paksa elastic bandit jangan terlalu keras begitu buka drug necrosisnya islamic ada adik itu bisa soot di tempat itu wadah itu susah ya apalagi dia belisan ini this infection draping ya ini sering terjadi seperti ini salah satu ini infeksi lalu permukaannya harusnya jahit dulu gini ya bednya dekatkan korionnya korionnya jahit dapat ini infeksi ini kalau terjadi infeksi berarti disaster sehingga itu sebabnya kenapa pipisak sebaiknya jangan cukur dikit-dikit cukur aja semua ya when desinfeksi betul-betul desinfeksi itu adalah urutan dari satu hilangkan lemak di kulit jadi bersihkan kulit mandi sebelumnya atau gimana pakai sabun sehingga lemak tidak ada apa akibatnya kalau lemak ada begitu ada lemak masih betadene seperti betadene itu seperti air di daun talasnya tidak ada yang masuk ke situ ke kulit serap ya dan kalau tidak ada stri drip tunggu betadene-nya yang 3% itu sampai kering betadene yang kering itu menjadi film seperti stri drip kalau ada stri drip boleh pakai alkohol bisa dipasang stri drip karena ini masukin plant yang luar biasa pentingnya jadi setelah tadi sabun hilang sudah bersih lalu misalnya dioka baru dikasih sabun apalagi tidak dibilas dengan air ya tetapnya licin penghalang betadene masuk ikatan dengan kulit jadi betul-betul harus bersih sabun yang dipakai ini juga bersih bukan sabunnya biarkan di situ dibersihkan pakai NACL setelah kering pakai desinfeksi nah ini ya ini kadang-kadang dengan elastomol jangan terlalu keras pelan-pelan kalau pakai pipisan ya bisa kadang-kadang mengkoreksi sedikit ya koreksi pelan-pelan kalau dia masih terbuka semua bayinya tidak terlalu keras sehingga endropnecrosis pada yang menonyol kemudian kalau begini bagaimana nih ini sebenarnya endropnecrosis sosial tidak ada otak tapi ada juga bilang setelah perawatan khusus pesakannya yang bagus benar apalagi ini apa nanti datanglah tumbuh tiba-tiba otaknya kemudian dari mana datangnya ada ahli periodatik idusipalus neurosurgeon dari Eropa bilang from the sky katanya tidak tahu sehingga dia juga akhirnya ragu-ragu untuk terminasi dia harus benar-benar dipikirkan ini kenapa saya tunjukkan ini 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 somewhere around here ini kemungkinan obsursi oleh pressure security apalagi setelah gempes apalagi yang pakai low pressure keset gempet semuanya pasti bentuk kemudian kalau di depannya atau sedikit ini pasti tidak ada prospek susur kecil kemungkinannya nah ini ATP sudah sering sukses score dan success rate ini patokannya nah ini pentingnya kenapa no post-operative radiological improvement sering terjadi nobody knows what may be related to duration of symptom and time of operation time of surgery long-standing long-standing brain compression will decrease the possibility of post-op brain expansion ini bisa selalu penyebabnya jadi tidak selalu ada perubahan pada radiological improvement depend on compliance of the vertical wall sometimes wall is rigid so doesn't collapse post-operative no improvement the brain does not expand expansion not achieve kalau begini seperti ini maka itu perlu dipikirkan untuk operasi makin cepat makin bagus jangan sampai terjadi penebalan vertical ini untungnya juga pakai sun ya thank you for not putting sun in my head ini penting ya kalau kita begini biasanya angka keberhasilan yang tidak berhasil juga ada ya ada yang mengklaim 100% entah semua tergantung ternyata yang 100% berhasil NTP itu adalah dia betul-betul patient selection seleksi pasien pre-op yang betul-betul nilainya skornya tinggi gitu ya kemudian dikerjakan kemudian ini perlu saya ingat lihat apa yang disukai itu seperti di Asia omongnya ya di China dimana pintar-pintar tapi miru pintar ya miruannya lebih baik dari aslinya gitu ya tapi menciptakan ide-ide baru itu jarang dapat dari negara-negara sistem pendidikan yang masih zaman dulu ya ini namanya Franz Jean Magendie ini tampangnya timut-timutnya ini Silpius ini Silpiusnya atau mutukondrong ya Luska tampangnya nah ini tampangnya nah ini Sami nah ini di apa nih ya di istana presiden tampak siring ini ya sekarang gak ada mewah Allah mewah mepet salah masih ada ini kalau ada pertanyaan silahkan komentar atau pertanyaan dari residen dulu ya sharingnya saya tutup ya sharing stop ya ada pertanyaan dari residen tunggu bentar silahkan bentar mungkin sudah jelas karena sudah sering diulang-ulang ya halo tanya halo ada yang tanya ada enggak izin izin mungkin ada pengalaman tadi yang satu kasus nikah yang over chanting nikah sampai bentuk kepalanya kan jadi sangat jatuh nikah mungkin dasarnya juga pikir dan kepala itu bagaimana kalau sudah sampai terjadi demikian bagaimana upaya-upaya kita untuk mengembalikan bentuk kepala ini supaya mungkin normal apakah mungkin kepala jadi bentuknya normal lagi atau mungkin tidak mungkin tapi bagaimana upayanya terima kasih ya terima kasih berarti upaya yang pertama itu dia terjadi seperti itu karena memang tidak ada otak sekali otak sebelumnya kecil spes tinggal dari jauh guru masuk koran ke zaman dulunya itu sun ya kalau ada apa namanya yang adjust yang sun yang bisa di diatur tekanannya kok lupa di wajah saya adjustable sun apa adjustable sun adjustable sun regulated adjustable sun itu bisa dipakai itu dinaikkan pelan-pelan atau diganti dengan paling tekanan yang minimal maka maka kisahnya minimal medium pressure ya minimal medium pressure kemudian yang seperti itu biasanya terlalu low pressure ini dia akan membaik meningkat sedikit tekanannya tapi gak bisa dinaikkan terus ya kembali kosong ya rekonstruksi sebenarnya rekonstruksi tulang kepalanya itu ya di scan devaluasi naikkan dulu pakai medium sun apakah lihat kulit di dalamnya nempel ke bawah tak ke dasar tengkorak ya sampai dimana dia masih bertunjut ya itu kemudian direkonstruksi saya membuka ini tulangnya buka-buka dikecilkan saja itu tadi berlipat-lipat begininya sinus segitalis superiornya sistem drenasenya terganggu ya meninggal sekarang di 7 ya itu naikkan harus adjust segininya opening pressure sun kalau misalnya ada low opening pressure sampai sub duralimatum cronis kemudian harus kalau jaman dulu zaman saya dulu itu drenase pasangan kiri-kanan kemudian setelah pasang itu sunnya diganti dengan pressure tapi bisa juga pasang sun dulu cepat tapi jangan ditunggu sampai besoknya subuh lada sunnya tinggi bahaya satu set gain kiri-kanan kalau kiri-kanan satu saja kemudian diganti dengan opening pressure yang lebih tinggi gitu kalau sekarang bisa dibuka kalau misalnya susah buka pasang kiri-kanannya dan kalau ada tanda-tanda hidrosipalus lagi itu bisa lakukan ETP ETP atau pipisan ETP itu angka keberhasilan ETP meskipun pada communicating hidrosipalus itu 60-40% 60% keberhasilannya kenapa karena selalu ada perbedaan tekanan antara ventricle dengan subrunwin setelah itu sehingga itu dengan ETP ada liran jadi sehingga karena ada yang berpendapat karena low rate of complication of ETP yang benar itu sehingga coba aja semua dengan ETP jadi kerjakan pipisan just for the patient who does not respond ETP itu ada pendapat seperti itu itu harus dipikirkan di dalam simpen at least in mind punya reference seperti itu ya itu kira-kira ya sangat susah memang apa ini juga nanti otaknya nggak tuh apa kita lakukan segalanya itu macam-macam ya yang kosmetis yang baik sekarang di Eropa itu saya tanya yang baik memang kepalanya agak disproporsi sehingga dia bisa dibuli itu yang malah direkonstruksi terima kasih Prof Cok mudah-mudahan bermanfaat ada lagi pertanyaan bagus pertanyaannya terima kasih terima kasih ada lagi mohon nanya mungkin untuk yang pernah ada kasus pasien dengan subdural hematum pemasangan post pemasangan fitisian tetapi subdural hematum nya satu sisi kira-kira itu lebih karena slit ventricle atau karena opening pressure-nya too low atau lebih karena tindakan karena hanya satu sisi lalu pertanyaan kedua pada pasien itu apabila kita ingin mengganti shun dengan pressure yang opening pressure lebih tinggi apakah boleh kita hanya mengganti chamber nya saja atau sebaiknya kita ganti semua satu set dari ventricle sampai peritone shun terima kasih kalau di luar negeri yang kedua luar negeri revisi shun itu sangat dipikirkan mereka lebih cenderung ganti semuanya tapi perlu di otak kita simpan bahwa yang sudah dipasang semua dan ngalir semuanya distal yang obstruksi itu artinya letak ventricle cardeter dan fixasinya letaknya alirannya akan permanen bagus bisa diganti setelah ventricle cardeter atau setelah sun kalau sun dia akan bagus jadi maksudnya ventricle cardeter yang masuk itu kalau sudah lama dan berfungsi mengalir terakhirnya posisinya sudah pas sudah pas dan sudah terpiksir bagus itu perlu dipikirkan tapi kalau presentasi di luar itu selalu diganti semua kalau ada pengalaman ada tambahan itu yang pertama jawaban yang kedua yang pertama apa tadi lupa pernah ada kasus pasien dengan kalau ada subdural ya ini penting ini penting apa jangan dulu pipisannya jangan diganti dulu ya kalau itu ya drain dulu ini subduralnya oleh kenapa seperti saya bilang itu bukan tanpa dasar saya bilang membuka dura itu berdoa berkali-kali di bawahnya ada penah ya dengan insertion bagi yang pemula itu kelihatan renwinnya masih intak kamu tusuk itu bisa gerjing ya penah malah bahaya di situ ya sehingga terjadi kronik itu jadi kemungkinan besar kalau satu sisi itu pikirkan yang pertama bahwa akuayat ya bukan karena persanting oke itu selalu misalnya tidak ada perubahan apalagi drain-nya keluar terus itu artinya tidak kalah negatif terus ada aja cairan keluarnya itu memang low pressure ya dipasang low kalau sudah berhenti buka kalau tidak ada apa-apa cek lebih praktis dan efisien kalau ada satu sisi seperti itu bisa juga bisa juga karena low pressure opening pressure lebih lebih perlu dipikirkan atau sekali setting nanti tanya siapa mengerjakan dan sebaiknya tanya bagaimana waktu itu tapi lebih praktis kemudian kalau di luar negeri tidak itu langsung ganti ukur sunnya ukur berapa tekanan berapa sun opening yang berapa dipakai kemudian langsung drain dikeluarkan setting kalau kita tergantung masilitas ya bagus sekali pertanyaannya ada lagi ada lagi satu pertanyaan kalau biasanya kita dapatkan kasus obstruktif hidrosefalus pada anak-anak biasanya kan karena stenosis akredak atau biasanya ada tumor fosa posterior kalau pada anak-anak kita mendapatkan kasus yang gambarannya obstruktif tidak ada tumor tapi dia baru muncul gejala di tahun ketiga tahun keempat yang berarti kalau stenosis akwedak juga kecil kemungkinannya kira-kira kalau dari pengalaman penyebabnya karena apa terima kasih penyebabnya kenapa kalau diindakannya harus dikompresi dulu penyebabnya menurut saya ventricle 3 nya lebar ventricle 3 nya lebar sampai di ventricle 4 ventricle 3 lebar kalau ventricle 3 lebar berarti stenosis tidak ada lebar juga berarti tidak ada tumor itu bisa terjadi cek dulu evaluasi bisa terjadi obstruksi di puramen luskar mengendi obstruksi disitu bisa oleh karena radang kalau tidak ada radang infeksi tidak ada bisa disingkirkan semua coba cek ini nya ada ada spinopida dan sebagainya bisa tertarik belakangan terjadi kalau tidak ada itu berteori saja bisa yang tidak terlihat lesi kecil yang tidak terlihat penahan 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 dan sebagainya itu bisa yang tidak terlihat bisa juga cystic serkosis kecil ada pernah satu kasus tidak terlihat apa-apa ternyata kelihatan cystic selasan itu harus kalau pentacle 3 juga lebar perhatikan bahwa obstruksinya disitu atau pada orang tua bisa pada saat stroke sistem absorpsi juga bisa stroke bisa penyembapannya jadi terganggu terbuka masih ya nah itu pengalaman saya yang lain yang baca buku ada tambahan silahkan ada lagi terima kasih prof ada lagi ya silahkan waktunya masih waktunya masih masih ya ya silahkan masih prof mau bertanya untuk mungkin pengalaman untuk teknik operasi tadi prof kalau buka dura terus ketemu pemburu darah atau apa pernah saya kerjakan kin pas buka memang ketemu pemburu darah jadi saya konsum silah halo ya soalnya ya terus kan dengar ya izin pak pernah sekali dapat pengalaman kerjakan kin pas pas buka apa insisi dura kecil memang kan bukanya tidak terlalu besar ketemu kumpul darah sampai saya harus konsol seniornya di steven kemudian yang bantu kalau seperti itu prof mungkin tips bagi kak apa yang harus dilakukan apa kita cest disitu baru kita tetap inserksi di lokasi yang sama atau kita pindah lokasi mungkin pengalaman dari prof dan yang punya prof saya terima kasih ya bagus sekali pertanyaannya kalau ingat makanya saya bilang ya insisi dura itu selalu mudah-mudahan tidak ada pen ya itu ya kalau ada perdarahan prinsipnya kan karena kita yang buat perdarahan itu insisinya dimana kita disitu traumanya disitulah fokus kita dan bipolar yang dipakai turunkan dulu bipolar yang paling rendah yang bisa kerja supaya tidak termancur jangan pakai monopolar GP bipolar rendahkan kan di tempat insisinya itu disitu sekitar situ harus berhenti kalau sudah berhenti teruskan disitu kalau tidak berhenti besar kalau dengan ragu-ragu jarang pindah ya pasti karena jelas poinnya pada pisau yang kita ini biasanya berhenti selama pengalaman saya belum pernah tidak berhenti tidak berhenti kalau misalnya tampil lebar sekali tidak berhenti dengan ciri sel berhenti boleh dipindahkan pindahkan sebelahnya lubangnya tetap pindahkan sebelahnya lebarkan dikit dan tidak terlalu banyak ini tempat yang lain pasti tidak kalau ada tempat lain yang ada darah juga berarti darah itu lebar sekali pesannya darahnya lebar konsul paling bagusnya konsul yang dikonsulkan sehingga tidak perlu kronosomi konsul asal dah konsul tahu kita macam-macam tidak bisa ini tergantung prinsipnya tidak boleh ada perdarahan apalagi perdantina subdural sewaktu kita insersi pentakular kapiter itu kira-kira ya ada lagi kalau enggak prop silahkan komentarnya prop kira-kira untuk residen cukup dikong terima kasih semua residen yang telah mengikuti dengan seksama pengalaman-pengalaman saya itu ada manfaatnya ilmu-ilmu baru mungkin belum sempat saya baca residen yang harus lebih tahu lebih pintar dari saya cuman teknis dan sebagainya apalagi biomarkuler saya ketinggalan tapi baca itu penting dan masih banyak bisa untuk SD-kan sebagian dari untuk itu yang sinap acara Sandi Lectures ini dengan Prama Sandi terima kasih tetap sehat jaga kesehatan pakai masker cuci tangan kemudian makan yang enak-enak terima kasih om Sandi 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 makannya enak enak setting udah enak Stefan nanti minggu depan Dr. Golden ya Stefan jangan repressing repressing siap hubungi Dr. Golden juga in that problem eh terima kasih Terima kasih.